Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, here I would like to explain to you about introduction to tuver structure Bisa dipelajari untuk awal-awal belajar mengenai structure Yang pertama kita harus dipahami adalah konsep subject dan verb Yang pertama kita harus tahu adalah konsep dalam struktur bahasa inggris terdapat beberapa istilah Yaitu kata atau word, kemudian verasa atau phrase, kalimat atau sentence, anak kalimat atau clause, kata penghubung atau connectors Itu akan sering muncul dalam mempelajari structure Anda bisa atau mampu membedakannya satu per satu Berikut contohnya Kata atau word terdiri dari beberapa kata Ada noun atau kata benda, kemudian adjective, kata sifat, dan sebagainya Di sini ya, ada verb, kata kerja, pronoun, kata ganti, conjunction, kata sambung, adverb, kata keterangan, dan preposition, kata depan, kemudian interjection, kata seru Itu adalah kata dalam bahasa inggris atau sering kita sebut sebagai part of speech Jadi kata-kata atau jenis kata dalam bahasa inggris kita kenal sebagai part of speech Nah, jenis-jenis kata, contohnya kata benda itu ada segala sesuatu yang bisa dijadikan subject atau object Bisa berupa benda mati atau bisa berupa benda hidup atau sesuatu yang abstrak Contohnya table, girl, student, jekora, education, macam-macam ya Ini bisa kita sentuh benda mati, ini bisa kita sentuh benda hidup Sementara seperti jekora, itu adalah benda tetapi sebuah nama kota Education itu juga kata benda tetapi tidak terlihat atau abstrak Kata sifat, ada red, good, smart, big Apa yang disebut sebagai kata sifat? Kata sifat itu adalah kata yang sifati kata benda Ada warna, ada sifat besar, kecil, bagus tidaknya Itu adalah kata sifat verb yang Anda ketahui Ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, verb as Nah, itu adalah verb Kemudian kata ganti, pronoun ada she, he, it dan sebagainya ya She, he, it ini adalah kata benda Kemudian digantikan dengan kata ganti Nah, kata ganti yang menggantikan kata benda itu yang namanya adalah pronoun Kemudian, kata sama atau conjunction ada and, but, if Kemudian ada kata keterangan Kata keterangan berarti semua kata yang menerangkan kata kerja Jadi, kata keterangan atau adverb adalah semua kata yang menerangkan kata kerja Itulah makanya ketika kata keterangan, adverb ini Ada nama verb di dalamnya Nah, verb ini kan kata kerja ya Jadi, adverb itu adalah semua kata yang menerangkan kata kerja Dia bernyanyi dengan baik She sings beautifully She sings well Nah, itu berarti menerangkan tentang sing-nya Preposition Preposition itu adalah kata depan di, ke, dari Interjection itu adalah kata seru Semua kata kerja yang diakhiri dengan tanda seru atau tanda pentung Kemudian, frasa Apa yang dimaksud dengan frasa? Frasa itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih Contoh, ada girl Noun ya Bergabung dengan smart adjective menjadi frasa a smart girl Perempuan dengan pintar itu dua kata yang berbeda Ada kata benda dengan kata sifat Ketika bergabung menjadi seorang perempuan yang pintar Itu adalah frasa Oke To, itu adalah preposisi Preposition Kemudian, digabung dengan school Sebagai noun Menjadi frasa To the school Nah, ini adalah frasa Kemudian, sentence atau kalimat Sentence, ciri khasnya adalah Terdapat subject dan verb Di awali huruf besar atau capital Di akhir titik Ciri khas sentence seperti itu perlu Anda ingat ya Contoh, I will go to the school Di sini terdiri dari satu subject dan satu verb Di akhir titik Maka ini adalah sentence Similar to the first Anda bisa lihat ya They asked me to do the project But I do not have any idea to do it Di awali huruf besar Di akhir titik Maka ini adalah satu sentence Tetapi, beda dengan yang pertama Satu sentence ini terdiri dari Dua subject They dan I Dan dua verb Ask me dan do not have Oke, jadi Yang pertama ini satu subject, satu verb Yang kedua ini dua subject dan dua verb Kemudian, ini berkaitan dengan pengertian Anak kalimat atau klaus Ciri khasnya adalah Terdapat satu subject dan satu verb Bisa menjadi penyusun kalimat Contoh Nah, dalam kalimat I will go to the school Terdapat satu anak kalimat Jadi, satu subject dan satu verb Ini adalah satu klausa Atau satu anak kalimat Oke, kemudian dalam kalimat They asked her to do the project But she does not have any idea To do it Terdapat dua klaus Yaitu klausa satu They asked me to do the project Klausan kedua adalah She does not have any idea to do it Jadi, ini adalah satu anak kalimat Yang ini ada dua anak kalimat Kenapa? Karena terdiri dari dua subject dan dua verb Dihubungkan dengan konektor Yaitu but Berarti, perbedaan antara kalimat dengan anak kalimat adalah Anak kalimat bisa menyusun kalimat Satu kalimat bisa terdiri dari satu anak kalimat Satu kalimat juga bisa terdiri dari dua anak kalimat Seperti contoh yang kedua ini ya Dua anak kalimat Dihubungkan dengan konektor Nah, jadi kalau ada dua anak kalimat Dihubungkan dengan konektor Anak kalimat itu dalam bahasa Inggris adalah Klaus Kesimpulannya adalah Jika kalimatnya terdiri dari satu klaus Hanya satu subject dan satu verb Tidak memerlukan konektor Konektor hanya dipakai jika satu kalimat terdiri dari dua klaus Ya, teman-teman disini Saya akan menjelaskan mengenai Materia hari ini berkaitan dengan twofold structure Disini yang paling penting adalah Yang pertama harus dipahami adalah Konsep subject dan verb Nah, yang perlu Anda pahami sekali lagi Mengenai structure adalah You have to choose the right answer Anda harus memilih jawaban yang benar Gitu ya, jadi dari empat jawaban Anda harus memilih jawaban yang benar Kemudian disini Yang paling penting adalah Tadi, Anda harus tahu Mana yang disebut sebagai subject Dan mana yang disebut sebagai verb Pertama-tama terlebih dahulu Silahkan baca untuk halaman pertama Untuk bagian yang ini Silahkan harus dibaca dulu ya Jadi wajib dibaca dulu Untuk Anda tahu isinya mengenai apa Jadi konsep mengenai kata atau word Phrase, sentence, cross, dan connectors Ini harus Anda kuasai terlebih dahulu Baru kita bisa melanjutkan ke dalam konsep selanjutnya Oke, untuk konsep selanjutnya adalah Nah, disini ya untuk halaman kedua Oke, jadi dari apa yang Anda baca di halaman pertama Nanti Anda akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Satu kalimat itu terdiri dari subject dan verb Nah, dari satu kalimat itu bisa terdiri dari satu atau dua klausa Klausa itu adalah anak kalimat ya Sudah dipelajari terlebih dahulu di atas Jadi yang paling penting adalah Pastikan nanti di dalam soal atau dalam jawaban itu ada satu subject dan satu verb Bagaimana cara penyelesaiannya Pertama, akan saya jelaskan terlebih dahulu Mengenai kalimat dengan satu clause Bagaimana jika satu kalimat tersebut hanya terdiri dari satu subject dan satu verb Sebelumnya terlebih dahulu Anda harus tahu konsep mengenai verb terlebih dahulu Itu banyak sekali yang masih misunderstanding mengenai apa itu verb Yang Anda ketahui, verb itu terdiri dari verb satu Verb dua, verb tiga Kemudian ada verb ing, ada verb as, dan lain sebagainya Begitu ya Nah, disini akan dijelaskan lebih lanjut Mana saja yang bisa dikatakan verb dan mana saja yang tidak bisa dikatakan verb Meskipun yang kita ketahui itu sebagai verb Jadi yang pertama, subject Subject terlebih dahulu ya Jadi dalam satu kalimat itu pasti ada subject Subject itu apa? Subject itu adalah pelaku Jadi siapapun atau apapun yang melakukan sesuatu Itu adalah subject Nah, verb itu sendiri itu ada aturannya Yang bisa dipakai langsung berdampingan dengan subject adalah Satu, verb satu atau verb one Kemudian verb one ditambah as Dan verb two Jadi hanya ada tiga saja yang bisa berdampingan langsung dengan subject Sekali lagi, verb one contohnya I eat Verb one plus as Jika subjectnya ada he, she, dan it Maka itnya ditambahkan as Kemudian verb two Verb two ini plate ya Jadi the student's plate Verb one, verb one plus as, dan verb two Ini bisa langsung berdampingan dengan subject Berdampingan berarti ditulis langsung Tidak ada apapun diantara subject dan verb ya Nah, jadi verb one, verb one plus as, dan verb two Ini bisa langsung berdampingan dengan subject Bagaimana dengan verb tiga? Nah, hati-hati Kalau verb tiga ini harus ada sesuatu diantaranya Contohnya adalah has, have, dan had Jadi kalau subject ketemu verb tiga langsung Tidak boleh, ingat ya Subject ketemu verb tiga langsung Tidak boleh Di sini ada verb tiga harus diawali dengan have, has, atau had Begitu juga verb ing Verb ing ini tidak dianggap verb Atau tidak boleh langsung muncul setelah subject Subject harus ada to be-nya terlebih dahulu To be-nya terlebih dahulu Begitu ya Kemudian di sini ada model Apa itu model? Ingat, model itu ada sembilan jenis Sembilan jenis pertama itu ada Apa? Masih ingat? Model itu ada can Lampaunya adalah could Kemudian will Lampaunya adalah would Kemudian ada Shull Lampaunya adalah should May Lampaunya adalah might Kemudian ada must Nah, semua model ini wajib diikuti verb satu Nah, model ini wajib diikuti verb satu Boleh kan diikuti verb lain Misalkan verb dua, verb tiga, atau verb ing Tidak boleh Harus berupa verb satu Nah, di sini kesimpulannya yang bisa didapatkan adalah Yang dimaksud dengan verb tadi ya Verb satu, verb satu S Atau verb dua Hanya tiga saja Jika mau ditambahkan verb ing Maka harus ada to be-nya Jika mau ditambahkan modal Modal berarti yang tadi ini ya Nah, ini adalah modal Maka harus ditambahkan verb satu Jika mau memakai verb tiga Maka harus didahulih have, has, atau had Jadi, kalau untuk kalimat aktif Itu subject Kemudian have, has, had Baru verb tiga Kalau untuk kalimat pasif Have, has, had Kemudian Tambah bin Baru verb tiga Yang perlu diperhatikan Will harus diikuti verb one Tidak boleh verb selain verb one Jadi, will harus diikuti verb one Tidak boleh verb selain verb one Nah, di sini bisa lihat ya Maka, subject dengan verb three Itu tidak diperbolehkan Contoh, will diikuti will studying tadi ya Padahal, will harusnya diikuti dengan verb one di sini Maka, will studying Atau will studies Ini kan bukan verb one Kalimat tersebut salah Atau verb tersebut salah Nah, yang dimaksud dengan verb itu sendiri adalah Nah, yang dimaksud verb sendiri Tadi, verb satu Kemudian, verb as Kemudian, verb dua Jika ada seperti ini Maka, yang dimaksud dengan verb adalah To be-nya Ingat ya, to be-nya Apa to be? Masih ingat? To be ini terdiri dari To be Terdiri dari Am Is Are Kemudian, lampaunya itu adalah Was Dan were Nah, inilah yang dimaksud dengan verb Jadi, jika ada kata I am studying Maka, yang dimaksud dengan verb adalah Am-nya Bukan studying Karena studying Atau verbing Ini fungsinya tidak hanya sebagai verb Tetapi, juga sebagai kata sifat Atau adjective Nah, nanti akan dijelaskan perbedaan Verb ing sebagai verb Dan verb ing sebagai adjective Nah, di sini Jika verb ing mengikuti to be Maka To be-nya adalah verb Begitu juga untuk will Tadi ya Kesimpulan yang ada di sini Nah, pada kalimat John is reading Verb-nya itu adalah is Bukan reading Pada kalimat He will go Verb-nya adalah will Bukan go Nah, sampai di sini Paham dulu ya Ini adalah dasar-dasar untuk Structure Selanjutnya, saya akan menjelaskan Mengenai Berbagai macam strategi Untuk Anda gunakan Untuk menjawab soal Structure Terima kasih